Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya denver Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya denver dan hari ini kita akan memperbaiki redblink ini dan sekarang ada cara lebih mudah hari ini kita akan perbaiki redblink dan sekarang sudah ada cara yang lebih mudah oke, stay tune so first, pertama kita matikan device-nya we power off the device and then we will boot to recovery or twerp dan kita akan nyalakan ke recovery TWRP now boot to recovery sekarang kita ke recovery oke, we are on recovery sekarang kita sudah di recovery we mount kita mount system like that gitu one system now go to advanced kita ke advanced file manager then we go to system root kita ke system root go to system kita ke system then you'll find this recovery from boot.buck lo bakal liat recovery from boot.buck tap it mencet then move it or you can actually delete it but i recommend you to just move it to your SD card for you know backups jadi bisa dipindah ke SD card dan sebenarnya boleh di delay tapi gak disarankan karena ya buat backup aja sih now we move to external SD kita pindahin ke SD card external like that gitu terus tinggal swipe reboot system do not install reboot system jangan install do not install and then the system will boot without red blink dan systemnya akan boot tanpa red blink oke thank you for watching terimakasih telah menonton oke sekarang device nya udah boot now the device has booted as you can see the red blink has lost seperti yang kalian lihat red blink nya udah elang oke terimakasih telah menonton jangan lupa subscribe dan tekan tombol jempol ke atas don't forget to subscribe and tap thumbs up and subscribe